Hai formasinya seperti ini murai dikerodong masterannya tidak murai dikerodong lagi masterannya tidak begitu juga seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya ini channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini yang akan membahas formasi penempatan burung-burung murai batu dalam penempatannya beserta masterannya teman-teman ini saya hanya mengasih sampel burung-burung murai saya ya beserta masterannya agar burung murai batu beserta masterannya itu tidak sama-sama rusak teman-teman jadi begini cara saya untuk menempatkan masing-masing burungnya baik yang dimasterkan maupun yang akan dimasterkan teman-teman oke kita akan langsung saja ya mendekat sebentar ini dari depan saja ya biar jelas itu ya ini bisa terlihat burung yang dimasterkan beserta masterannya teman-teman oke kita akan lihat satu persatu ya bagaimana cara menempatkannya formasinya itu seperti apa ini khusus untuk versi saya ya teman-teman nah disini ada burung murai batu teman-teman nah burung murai batu ini itu tersekat alias terkrodong teman-teman nah untuk masterannya sendiri itu semua tidak terkrodong ya bisa terlihat ya itu semua tidak terkrodong akan saya tunjukkan satu persatu bagaimana cara agar masing-masing burungnya tidak rusak disini ada burung murai batu terkrodong ya ini biasa buat saya lomba ya terus disini di tengahnya itu ada burung si black kristal teman-teman ini burung masteran brand panjang nah ini sengaja memang saya tidak krodong karena memang tujuannya untuk masteran ya kalau dikrodong ya sama saja tidak buat masteran ya teman-teman oke kita lanjutkan ya disini ada murai lagi ya ada burung murai batu lagi jadi posisinya sedang mabung teman-teman ini tetap dalam keadaan terkrodong agar nanti master masterannya ya seperti si black ini ya itu bisa masuk teman-teman oke selanjutnya ada pleci teman-teman ini juga sengaja tidak saya krodong karena tujuannya untuk memasterkan teman-teman ya ada pleci disini juga ada burung murai batu lagi ini juga sedang mengalami proses mabung teman-teman ya juga sama-sama terkrodong oke selanjutnya ada burung pleci lagi teman-teman nah untuk pleci dan pleci ini memang sengaja saya sekat ya sengaja saya sekat supaya tidak saling melihat biar sama-sama bersautan sehingga bisa buat masteran teman-teman oke ya selanjutnya ada burung murai batu lagi ini juga dalam keadaan terkrodong dan biasa buat lomba teman-teman ya terus selanjutnya ada burung kenari nah ini sengaja memang saya krodong seharusnya tidak dikrodong tapi karena ini dalam keadaan mabung sengaja saya krodong teman-teman oke kita mundur lagi ya dari depan biar bisa terlihat semua nah disini ada burung love bat teman-teman nah ini burung love bat ngekeknya panjang banget teman-teman nah ini kelebihan burung love bat ini ini mempunyai suara ngekek sama persis seperti burung cililin teman-teman sehingga saya tahan memang sengaja buat masteran ini jago banget ya sengaja tidak saya krodong terus ada lagi disini ada burung sogon teman-teman ini juga sengaja tidak saya krodong karena khusus untuk burung masteran ini juga mempunyai materi cirilin ini juga sama mempunyai materi cirilin seperti burung love bat ini kayak ada lagi ya disini ada burung cendet teman-teman nah cendet ini kenapa saya krodong kenapa tidak saya ablak aja karena buat masteran nah ini sebetulnya ya tidak emulus untuk masteran saja teman-teman ini kadang-kadang juga buat saya lombakan teman-teman sehingga ini karena waktunya sudah siang ya saya krodong kalau pagi biasanya saya ablak dulu biar buat masteran dulu ya nah kalau udah siang seperti ini ya menunjukkan pukul 11 siang ini ini memang sengaja saya krodong nah ini sekaligus untuk menyekat supaya tidak saling melihat antara burung ini nih ini burung sogon ya disitu juga burung sogon lagi sehingga terhalang oleh sekatan burung cendet ini sehingga bisa sahut-sahutan nah disini ada burung sogon lagi ya oke selanjutnya ada burung cucak hijau nah burung cucak hijau juga kenapa saya krodong tidak buat masteran karena ini juga perlu dimasterkan teman-teman karena ini juga burung lomba sama ya memang sengaja saya krodong oke yang selanjutnya ada burung konin teman-teman nah disini burung konin ini juga sengaja tidak saya krodong karena memang untuk masteran teman-teman nah jadi bisa tahu ya teman-teman jadi formasinya seperti ini murai di krodong masterannya tidak murai di krodong lagi masterannya tidak begitu juga seterusnya di krodong lagi tidak di krodong lagi dan tidak di krodong lagi nah seperti ini teman-teman jadi tidak tidak rusak ya masterannya juga walaupun burung masteran itu tidak rusak karena tidak saling melihat khususnya untuk burung sogon ya bukan tidak saling melihat jadi tidak rusak nah begitu juga ini burung sogon dengan burung konin ini kalau saling melihat itu juga sama-sama bisa rusak teman-teman nah itulah formasinya ya teman-teman dan untuk burung-burung yang lain seperti burung turucukan dan burung-burung kecil lainnya memang sengaja saya taruh di belakang rumah teman-teman dan sebagian ada di dalam rumah karena kalau kita taruh disini semua itu tidak muat teman-teman begitu ya nah itulah formasi burung-burung saya sebagian yang ada di depan khususnya ya kalau di belakang itu khusus penangkaran juga burung-burung yang lain juga masih banyak nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya karena kemarin juga ada request seperti itu sehingga saya membaktikan bagaimana cara memasterkan bagaimana cara formasinya seperti apa oke kita sudah lihat semuanya semoga bermanfaat buat kecomani hasil dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh